Halo 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 selamat malam selamat hari Selasa walaupun sekarang kita bukan hari Selasa walaupun kita rekamannya bukan hari Selasa tapi teman-teman nontonnya di hari Selasa hari Selasa waktunya apa waktunya ngobrolin web saya hitung dulu ya itu ada kanonnya tadi iya harus ada kanonnya nah ya kita rekaman lagi karena sayangnya nggak bisa berhalangan jadi nggak bisa live jadi malam hari ini kita sesi rekaman kita mau bahas apa malam ini kita mau lanjut kali ya bahas kemarin kan belum tuntas ya tentang IO ya nanggung tuh dari IO 2024 apa aja update-update kemarin itu kita bahas seputar kebanyakan seputar web walaupun kita udah sempat bahas sekilas tentang AI juga ya karena memang cuma lebih banyak ke kayak baseline interrupt apa CSS javascript css speculation API Sama itu ingat nggak yang di devtools yang suruh iya yang ya demo pertama kali ya penggular mobile apa namanya itu ya apa insight insight devtools insight ya devtools insight itu udah dipersenjatai dengan AI juga dan memang kayaknya tema utama dari Google IO tahun lalu sama tahun ini ya jauh dari AI ya dua tahun terakhir dua tahun terakhir semuanya tentang AI iya sepertinya Google sedang mengejar ketertinggalan ya dari perusahaan-perusahaan lain ya walaupun sebenarnya iya iya walaupun sebenarnya eh movement atau pergerakan ini ya dimulai sebenarnya dari Google juga gitu sih iya nggak ketinggalan kayak bikin apa bikin GPT dulu GPT-1 ya GPT-1 itu kan mulainya dari dari paper yang diterbitkan oleh engineer Google attention is all you need Google-nya kayak C5 diinget jadi semua sekarang semua model yang pakai apa belakangnya ti GPT blablabla pokoknya ada ti transformer itu berdasarkan konsep yang di rumuskan cuma mungkin kalau bukan ketinggalan di AI nya tapi buat produk user facingnya kali ya sekarang yang lagi digeber besar-besaran sama Google iya nah sekarang Google baru jor-joran semua lini produk fitur yang ada AI nya disebut sebagai gemini kan ada yang apa namanya yang gemini.google.com ada apa lagi tuh ada gemini sebagai LLM nya modelnya ada yang gemini di cloud yang pakai vertex lah ada apa lagi gemini yang ada di di Gmail di Google Docs di mana-mana namanya gemini sama satu lagi ya karena kan emangnya tertulis apa gemini itu a family of models jadi kayak gemini tuh kayak payungnya modelnya banyak variasinya terus kayak ada yang tokennya berapa lah punya kemampuannya lain-lain ada yang lain-lain ada yang multimodal ada yang buat code assistant blablabla nah terus adeknya adeknya gemini ada gemini ada gemma ya gemma itu yang versi open open access nya bukan open source nah ini muncul juga unik sih jadi brandingnya mereka mereka menekankan bahwa gemma itu bukan open source nanti cari cari artikelnya deh jadi apa tapi open access open access dalam arti ya di apa di upload ke hugging face model-modelnya ya bisa diakses cuma open source itu katanya ternyata terkait juga ke atribusi terus distribusi kalau digunakan ulang jadi mereka nyebutnya open access gimana gimana lebih tepatnya apa lebih tepatnya ini sih kalau misalnya dibilang open source berarti training data yang untuk men-training Gmail nya juga di open oh gitu yang di open itu kan cuma bin filenya aja iya udah jadi binary gitu hasil iya yes open access dan layer-layernya sudah sudah ada input layer sama output layer nya bisa di bisa dimodify tetapi layer tengahnya udah gak bisa itu ya modelnya itu sudah seperti itu iya kayaknya semua juga begitu ya yang yang beda kalau grok grok sampai ini nya loh sampai training open sampai training data nya di open oh grok ya grok nya twitter yes oh iya kalau itu open source betul kalau itu open source kalau yang meta juga open access dia tidak open source mistral kemudian mistral mistral juga open access process kan ya open source coba kita lihat mistral dari apa c open source our three open source model open source berarti open source berarti kalau mistral ada ada yang open source ada yang model jadi kayak gemini juga kan si mistral ini kan ada yang namanya mistral ada yang mixtral bener gak kenapa namanya bener mixtral itu yang open mixtral itu yang open mixtral itu yang siap pakai itu kan mistral ya mistral itu yang service service ya service service berbayar jadi pak sdk kayak gemini lah kayak gemini mixtral kita langganan kita langganan mixtral open pun ada yang macam-macam ya variannya ada ada open source ada yang open access itu pi3 pi3 yang dari microsoft tuh ada juga tapi gak tau itu apa open access baru ya sepertinya udah pi3 udah 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 cukup lama yang udah lama ya pi3 oke ya nah jadi malam hari ini kita kembali membahas AI sama web kerjaan kita sebagai web dev ya apa aja yang istilahnya pekerjaan kita terdampak apa aja sih apa aja yang bisa kita manfaatkan untuk membangun aplikasi web atau ada aplikasi-aplikasi web yang ditenagai oleh AI gitu ya kira-kira ya khususnya yang di announce di I.O. kemarin khususnya yang di announce di I.O. kalau itu mah luas banget ya kalau semua luas tapi kan ini berguna sih ini kayak sampel ini sampel aja maksudnya kalau Google bikin produk yang A, B, C itu kan pasti berarti kecenderungan trendnya ke arah sipu kalaupun kita gak pakai produk Google misalnya nanti pakai produknya OpenAI atau apalah iya dijamin kita tetap bakal expected untuk bikin produk yang jenis-jenis aplikasi yang setara lah yang mirip oke nah yang pertama kita akan bahas ya ini recapnya ya zoom in kurang gede isi artikelnya isi artikelnya kok jadi bunyi ini kenapa kenapa bunyi duit nah ini ya jadi wrap up kesimpulan atau beberapa hal yang menarik ya yang pertama adalah ini ada videonya teman-teman bisa nonton juga nonton sendiri judulnya adalah The Future of Web Apps nah ini apa aja yang akan dibahas yang pertama adalah yang di highlight itu bagian dari Web Assembly dan Web GPU kenapa karena ternyata sekarang kita bisa mengakses dua apa ya bisa punya dua jenis app atau dua arsitektur yang pertama adalah yang server side yang memanfaatkan AI tapi di cloud jadi proses generationnya kalau gen AI kan proses generationnya itu terjadi di cloud atau di server service dari dari web itu cuma kirimkan data text semuanya text atau gambar meskipun yang gambar pun juga jadi basic 64 text juga jadi semua yang lewat itu text pasti text terus habis itu ya responsnya bisa bentuk text bisa bentuk gambar walaupun yang dikirmini tetap itu ya binary ya atau text ya tapi intinya adalah ada proses pengiriman data ke server dan proses server mengirimkan data kembali ke klien klien disini responsnya di aplikasi kita request response request response mau web mau mobile itu juga bisa ya bisa memanfaatkan arsitektur cloud AI nah ada satu arsitektur lagi yang di apa yang muncul yaitu proses semua prosesnya terjadi di sisi browser atau di sisi klien nah disini ada apa yang di highlight adalah jema web ini jadi open model itu yang lagi pengen saya kulik jema web yes ya open model dari google yang bisa jalan di browser menggunakan user device ini kan web assembly ya kita udah pernah bahas tentang cukup dalam tentang web assembly apa yang membedakan antara web assembly itu penjelasnya kayaknya di atas deh ke atas dikit ini ya scroll scroll ke atas dikit atas lagi nah itu kan yang ditekankan adalah apa client side in a web browser pakai bisa pakai CPU atau GPU nah terus itu teknologinya wasm sama web GPU jadi kalau fokusnya dari talk ini ya itu web assembly sama web GPU lanjut cuma jemanya di talk itu belum ini loh dia gak ngasih tahu loh caranya mungkin karena saya belum explore lebih lanjut ada yang sudah lihat belum cuma ngasih kayak ini link wasm ini link jema silahkan pakai belum coba sih saya ada kayaknya sekilas lihat nonton videonya ada kayaknya jadi di di video ini atau di artikel ini ada tiga hal yang utama yang pertama adalah bagaimana cara menjalankan LLM di browser kedua ada sebuah tools atau aplikasi baru yang namanya visual blocks ini seperti no code gitu tapi buat LLM yang ketiga bagaimana kita sebagai web developer bisa menggunakan javascript untuk berinteraksi dengan web AI atau si LLM yang jalan di browser yang pertama dulu ya ini jema ya tapi ada caveatnya loh nanti mungkin kita bahas caveatnya tentang si LLM di browser ini karena gak semua gak semua model bisa gitu yang baru bisa itu jema sama falcon atau apa gitu disebut ada beberapa kita bahas mungkin ada di artikel ini mungkin ada kalau gak salah minggu lalu kita udah sempat running juga ya yang di browser ya web LLM itu udah sempat running juga itu web GPU ya betul iya itu pakai teknologinya web GPU jadi kenapa ini bisa memungkinkan karena salah satunya adalah web GPU jadi browser punya akses punya privilege sekarang punya privilege untuk mengakses GPU di komputer kita masing-masing atau komputer klien kita komputer yang mengakses komputer yang membuka aplikasi kita dan dijalankan LLM nya dijalankan di GPU masing-masing klien gitu kira-kira kayak gitu dengan dengan apa dengan LLM jalan di device yang pertama keuntungannya adalah cost saving sama seperti web assembly juga ya cost saving nah berarti masuk pro dan kontra aja nih pronya berarti kan ini nih pronya dulu memberatkan si user kita nah itu kontranya user harus punya ya user harus mampu menjalankan atau punya web GPU kalau gak punya dia gak bisa jalankan itu kan kalau bagi teman-teman yang belum nonton videonya kalau nanti nonton videonya sebagai contohnya yang dia sebut itu adalah bayangkan kalau kita punya aplikasi untuk video call yang ngeblur background ya kan yang sering kita pakai eh kan dipakai ngeblur background ya kan nah dalam dia bikin 1 menit berapa frame 1 menit berapa frame dan kira-kira 1 jam berapa kali meeting dan dengan perhitungan berarti total-total contohnya 1 tahun bisa 52 billion frame yang diproses oleh server yang artinya terjadi cost disitu ada cost gede banget ya mengirimkan data terus proses server perbalikin data untuk untuk ngerender frame yang ngeblur di web ya bayangin berapa biayanya buat ini kita aja baru berapa baru 5 menit ini kan udah berapa frame yang harus diproses bayangin kalau pakai service terpisah nah ini hal yang bisa digunakan bisa nge-leverage apa fitur di device client site kita sendiri terus kedua latensi 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 yes jadi ada pronya tadi biaya performa maksudnya jadi gak harus nunggu latensi sama ketiga itu tuh privacy kan privacy yang paling penting sebenarnya ini ya salah satu yang penting ya jadi data kita itu hanya data user ya hanya berkutat di di prosesnya di device user sendiri gak akan dikirim ini berguna terutama di tempat-tempat yang punya apa sih undang-undang perlindungan data ya kan kadang kurangnya agak ketat harus ada konsennya mungkin letaknya harus dimana seperti UITE kita kan harus dihormati emang UITE ngatur perlindungan data ngatur bro ngatur kita undang ahlinya ahli ya ahli undang-undang ya gitu nah itu pronya apa tadi biaya performa sama privacy user ya nah sekarang kekurangannya udah bahas pro ya nanggung bahas kontra dulu kontra nya ya tadi kan memberatkan si user kan user kita beratnya dalam hal pertama harus download modelnya itu kan maksudnya berat itu kan macam-macam pertama harus download modelnya kalau pakai model tertentu ya nanti cuma ada kita bakal bahas lagi yang udah built-in nah itu pertama kalau pakai model custom harus download modelnya kedua berarti itunya ya tuntutan device-nya ya sekarang berarti tuntutan kayak apa kalau pakai device yang model mode kalau mending-ending ini bakal agak dulu dulu sempat gak kalau misalnya waktu masih awal-awal AI ini kalau kita pakai zoom mau buat ganti background dia kan masih berat banget dan dia hanya memperbolehkan kita pakai green screen jadi gak bisa pakai background sembarangan ya jadi AI-nya masih di train hanya pakai green screen jadi nanti bahkan ada itu di test dulu kalau di enable bisa gak gitu dan pakai CPU resource-nya gede banget jadi bisa panas CPU-nya betul sempat keluar juga after itu keluar ada satu aplikasi yang untuk video call begitu yang terparti jadi dia mengganti kamera sebelum di plug-in ke zoom atau ke Jimmy segala macam saya lupa nama aplikasinya itu dan dia dia lebih mewah snapcam snapcam bukan apa AI gitu dia lupa deh sudah karena gak pakai tapi dia fungsinya memproses image ya berarti memproses memproses image langsung dari dari CPU dan GPU dia lebih langsung di device jadi gak gak dikirim ke server bahkan bisa voice isolation juga jaman itu kemudian ternyata si zoom makin lama makin baik atau AI ini makin lama itu di atesisi bahkan sekarang sudah Google Meet Google Meet lebih bagus lagi lebih keren lagi sekarang sudah jauh lebih baik belum lagi device dulunya kameranya 480p kemudian 720p sekarang sudah 1080p jadi makin besar image-nya makin berat juga kerjanya nah berarti tuntutannya tinggi user kita maksudnya kalau kita bikin aplikasi untuk production ya asumsinya kita harus profiling kita harus tahu kan user kita tuh jenis yang kira-kira kuat atau enggak alatnya soalnya kan risikonya juga dibagi dua kan di either device-nya user gak support sama sekali udah jadi yaudah gak bisa pakai itu ya itu negatif juga satu atau alternatif kedua maksudnya ya kan sebetulnya kalaupun gak jalan di GPU bisa jalan di CPU yang kita bahas kemarin itu minggu lalu nah cuma misalnya berat itu panas hang di tengah-tengah itu kan maksudnya itu secara UX jelek banget dan frustrati kan mengganggu mungkin misalnya di tengah-tengah meeting lagi penting-pentingnya karena prosesnya terlalu berat laptop-nya atau HP-nya user hang nah itu berarti salah satu hal apa negatif yang perlu diantisipasi ya iya mungkin ada fallback-nya oh kalau bisa dicek dulu oh ini CPU-nya kurang mumpuni misalkan ya mau gak mau harus pakai server-side lagi oke service ada tuh ada videonya di I.O. yang bahas soal itu yang videonya kenji dan maut nah cari sendirilah nanti pokoknya konsepnya emang konsepnya emang seperti itu jadi cuma masalahnya sih kalau itu karena demo lebih simple ya jadi cuma apa ngecek kalau supported pakai on device di browser pakai yang on device kalau pakai browser lain bisa dibuka dari bukan chrome karena itu konteksnya buat built-in AI yang di chrome sih agak lain tapi maksudnya bisa diterapin juga kalau misalnya gak support yaudah nge-call service kayak biasa kayak yang sebelumnya betul ya jadi disini kita bisa memanfaatkan jema 2 billion parameters ya bisa di download tersedia di kegel kemudian dari sisi ini dari sisi browsernya ya chrome ya ada menyediakan interface API ya dan itu menariknya bisa dipakai bukan cuma buat jema bisa dipakai buat itu buat microsoft v2 falcon rw1b stable lm3b ya ini maksud saya atau yang baru supported baru supported itu baru ini ya tapi bisa di convert kalau yang lain kalau ngerti cara kalau ngerti cara convertnya konon bisa di convert juga model lain cuma masalahnya ini bukan pengetahuan yang umum buat media pipe ini bukan webdev ya pakai python media pipe tapi unjung-unjungnya apa kalau kalau gak salah dia bisa convertnya meskipun mau ya saya gak tahu ya mau coba lagi kenapa bisa atau tidaknya bisa gak si convertnya pakai pakai tfjs bisa gak sih gak tahu di videonya itu diterangin sih apa nge-convertnya gimana cuma gak masuk karena gak paham setahu saya dia bakal di convert jadi tf light sebenarnya ujung-ujungnya semua model yang bisa di convert jadi tf light itu ya untuk ujung-ujungnya karena belakangnya itu jadi tfjs tetap di belakang itu tfjs yang bisa nge-load tf light tfjs gak bisa nge-load model-model yang keras keras model itu gak bisa langsung harus di convert itu yang setahu saya mungkin saya salah atau kayaknya iya kayaknya benar iya kan betul-betul dan saya pernah convert itu pakai python gak mesti harus pakai media pipe ya saya pernah convert itu pakai pakai tensorflow yang di python untuk nge-convert itu cuman ini sedikit bukan sedikit totally mungkin sudah berbeda banget sama pengetahuan saya tiga tahun yang lalu untuk nge-convert convert model ini nah kalau misalnya kalau yang contoh simpelnya bisa di ada demonya tuh yang dari talk dari talk itu dan dari artikel itu kan tadi ada itunya tuh ada video yang contohnya ada demonya coba deh buka ada demonya yang yang mana yang screenshot LLM inference inference enggak yang paling bawah oke inference tuh apa sih sebenarnya artinya menebak nah ini kodenya saya belum tahu enggak tahu itu yang di demoin di talknya Jason Mice sama Nali tadi maksudnya mereka bilang inference tapi enggak ngejelasin detail inference itu apa wait sebentar barusan barusan saya ngecoba si ini kita pakai tools apa pakai tools stream yard kan tadi saya coba backgroundnya di di blur sama sama touch up appearance beberapa saat dia pakai GPU loh berarti si stream yard ini pakai web GPU kelihatan sekarang GPU saya ininya turun naik naik turun ya tadi tadi naik setelah saya matiin turun kelihatannya sudah jadi standard practice kalau kalau zoom dan pakai kayak gitu ya kemungkinan stream yard dan lainnya juga semua bakal pakai kayak gitu juga kan oh ini bisa di jantar ya nah itu kan di demonya ya bisa ya live demonya juga bisa tuh buka link yang di bawahnya di private chat kalau pengen lihat bentuknya kayak gimana oke kita lihat ya media pipe studio web apps nah itu yang itu screenshotnya yang tadi ada di artikel IO prep up itu kan ada screenshot yang ini yang di atas ini yang ini kan atasnya iya nah cuma itu kan video doa sekali gak bisa dicoba beneran wait mas Tiza coba buka dev toolnya jangan pencet apa-apa buka dev tool karena saya pengen tahu saya pengen tahu modelnya segede apa di di kita harus download dulu sendiri udah punya kan itu model selection choose a model file iya sengaja biar kelihatan di kanan jadi jangan di selek dulu sekarang boleh selek kan iya selek download dulu ya download jema to be from google jadi itu kita literally download dulu oh iya bukanya udah punya ya punya ya gede loh ini udah pernah pakenya 2 giga berapa giga nih gak tahu atau just download model file by preparing with google or email email yang mas kita bisa find me at jema dot com iya loh oh ada agreement segala ya open access konsen 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 duh kesini lagi dia responsibly AI responsibly AI download as tar itu download yang bawah bawah deh download tar klik download klik download tadi 1,35 giga nah terus paling bawah nah itu dia itu light loh ininya transfer for light tadi itu-tutut tap kan transfer for light iya itu yang kecil ada light 2B 2 billion GPU INT4 ada yang 7B 7B berapa besar ya INT4 itu artinya apa ya integer kalau saya taunya Q4 itu kan quantization 4bit kalau INT apa ya oke sambil menunggu lagi download gak tahu bisa selesai apa enggak ini kan ada web elementer inference API kan ini tuh apa ya Google AI Edge Edge itu berarti on device ya nah ini nyebelin sih maksudnya kita kan dulu Edge worker blablabla itu kan maksudnya server yang kayak decentralized kan yang bisa ada replikanya di berbagai tempat nah ternyata apparently kalau di dunia AI apapun yang ada kata Edge itu maksudnya on device oh oke nyebelin ya nyebelin nyebelin apalagi ada dulu dulu Edge itu Edge itu dulu setahu saya itu Edge itu di CDN karena di Edge Computing di CDN kan oh Edge Computing jadi computingnya kita itu bisa di Edge jadi gak perlu ke load balancer jadi anggap imagine something like apa ya image resize jadi kalau misalnya image kita besar dan kalau di web mau pakainya resize jadi yang kecil karena karena source set itu bisa dilakukan di Edge Computing jadi di di URL kita yang di Edge bisa nge-resize image di Edge itu jadi gak perlu balik ke server side itu bisa terus ada browser namanya Edge apalagi kalau yang namanya Edge sekarang Google AI Edge bukan bukan cuma Google sih si chat GPT juga Microsoft itu punya produk Edge juga lupa nama panjangnya cuma pakai istilah Edge jadi bukan Computing AI-nya ada di CDN lagi tapi di on device ini mungkin apa ya pemahaman ekstrimnya gitu maksudnya kayak bego-begoannya nih bentuk CDN yang paling ekstrim adalah semua device user itu dianggap sebagai resource apa jadi kayak CDN kan kayak buat nge-serve dan buat mengolah yang disebar jadi banyak nah ini device user semua dianggap sebagai CDN CDN untuk satu orang CDN untuk dia sendiri ada wasomnya 10MB 10MB ini wasom generalnya wasom internal terus dia baca dulu 1GB itu model ya iya 900 sekian megabat nah itu tadi yang dokumentasi LLM inference itu ini adalah dokumentasinya kode GitHub yang tadi ingat kan tadi ada GitHub yang sample demonya yang live demonya lagi kita jalanin itu jadi tiga hal ini sepaket yang ini ini demonya masih belum saya masih kalau ngelot 1GB untuk aplikasi kita sih sakit ya ini error tapi dimarain user ya error kok error kayaknya salah ada mas Riza mas Riza downloadnya TAR kan harus diunzip dulu ya oh iya untar untar dulu untar universitas tarumah negara universitas targezet targezet salah ya kita refresh dulu ya oke berarti ini implementasinya ini ya iya enggak ya ini contohnya maksudnya ini kode nah yang saya enggak suka itu adalah dia sudah langsung JS Deliver itu loh enggak ada mau sendiri ya mau lokal ya mau lokal iya belum cari sih saya baru kayak bener tadi di dokumentasi LM inference coba deh buka kayaknya tadi sekilas lihat npm install nah zoom in sambil oke nice tapi tetap dibawanya dibawanya sama gak sih kayaknya sekilas kayaknya sama ya to deploy for all npm package for local staging kenapa kenapa gak bisa dipublish karena biar gak berat gak tau kenapa tulisannya soalnya install the required package for local staging tapi bawahnya to deploy to a server suruh pake yang JS Deliver tadi itu kenapanya nanti nanti di page kita tanya sama mas Jason selain coba sendiri kalau kenapa kan kita keduanya ke orangnya kalau kita gak jason rush detekted server environment population GCS report apa apa ini belum jalan apa-apa udah muncul macam-macam tuh udah jalan tuh GPU model berarti udah detect GPU tuh konsol konsol ya banyak banget analitiknya iya iyalah graph successfully start running terus kemudian dia detect GPU fast tuning no window grad apalah gitu eh udah bisa tuh coba who are you gak ada ini ya gak ada coba enter langsung bisa gak submit button ini text area oh bukan ya oke i am a large language model coba what is the meaning of life who is Ivan Kristianto gak bisa cari online life dia oh iya gak bisa ya lupa bisa keren game waktu itu tau kan i am unable 1 giga 1 giga minta mati maco unable to profile what can you do gak bisa semua tapi kenceng banget ya maksudnya beda ya experience nya yang lokal sama yang yang pake service mas lisa pake mas lisa pake ini gak sih pake pake mac atau pake apa nih windows pake windows windows oh pas manager bisa keliatan gpu ini gak sih gpu bisa 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 oh tapi harus share screen jadinya bukan gak bisa share windows doang oh iya pengen tau bisa keliatan gak sih dia nge spike nanti coba kita kasih pertanyaan yang susah share screen yang ini ya tuh udah keliatan kan eh belum nih udah belum ini udah oke ada in gpu nya gak gpu ada 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 bentar ini diatur dulu oke ini gpu nya ada disini kalau gak salah mana ya nah ini gpu nah itu ini kan ya nah itu juga udah spike kan tadinya gak ngapa-ngapain naik banget pas loading awal ya habis itu gini-gini aja coba tanya lagi segini aja cukup ya oke tanya lagi apa cukup-cukup apa yang susah kalau subjektif which one which one come first chicken or egg chicken or egg or egg tuh naik tuh ya susah oh naik ya langsungnya naik tuh ada spike kan yang ini apa ya jalan di gpu ya kan ya kan kalau begitu coba minta keset deh prosesnya selesai gpu nya turun eh kayaknya tadi di drop down nya ada itunya deh coba scroll ke atas scroll scroll ke atas atas nah klik di choose a model file selektor nya selektor nya dia indicate kok dia jalan di mana web gpu tuh udah di indicate dia jalan di web gpu dan betul udah di cross check kita minggu lalu minta resep apa sih yang dia gak bisa abis itu kita minta resep pancake dia bisa iya resep pizza minggu lalu oh gado-gado oh iya resepi for gak bisa dia bahasa Indonesia gini minta resepnya resepi recipe 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 for gado-gado Indonesian food called gado-gado gado-gado gini ya iya enable coba sekarang minta resep pancake pizza pizza pay for pizza pancake ya enable gak bisa juga tuh oh semua resep tuh gak bisa kalo ini kayaknya ya i am unable to provide information description oh dia gak gak dapet konteks ini gitu maksudnya dia gak ngerti bahwa kita minta resep gitu yang gak bisa i am not able to access external information or engage in culinary activities, dia gak punya kuliner data data kuliner resepi for pancake, coba bisa pancake bisa, ini kayaknya pancake tuh built-in di training model semua LLM apa ya taco, pizza aja gak bisa gitu tapi lo kan ngomong saya, lah taco bisa coba pizza, give me recipe for pizza mungkin harus pake give me recipe for itu dia gak bisa, what about pizza oh dia gak bisa nginget sebelumnya ya, iya gak konteks tuh, pizza bisa, pizza bisa cuma dia gak ngerti, gak ada konteks, gak bisa cek story gak bisa cek story itu pizza pizza kan Eropa ya kalau Asia apa ya selain gaduh-gaduh noodles, chicken noodles ramen, ramen, ramen ramen, ramen noodles bisa coba mas Riza mas Riza tulis I like indomie tau dia is cream originated from west africa west africa training data macam apa ini coba mas Riza tulis halo my name is Riza and I like whatever my name is Riza and I like oke sekarang who's my name west africa what is my name gak bisa ini berarti satuan ya berarti berarti mungkin chatnya ini kalau kita lihat di source code dia gak embed chat history oh iya ini ini kan demo contoh ini contoh kayaknya kita pengen bikin ya misalnya kita mau bikin chat interface yang kayak data ini di share kan ya harus di kirim lagi kodenya di share di share di share di GitHub tadi oke nanti saya coba saya coba modip-modip sedikit bisa gak di kasih history bisa kalau chat kan harus di kirim semua kan di apa kita harus kirim kalau gitu coba mas Riza balik ke ini balik ke kodenya 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 ada disini ini text context partial result text context output partial result bukan submit loading bentar turun dikit kebawah saat ini mana saat dia submit saya cuma mau lihat submit generate response input value display input dot value lm inference itu apa ini ya oh dari dia gak bisa kita lihat ya kita masukin promnya dimana sih belum ini di form create element by id oh create begitu on click jadi dia oh output oh generate response ya metodnya apa metodnya si yang di atas yang di import dari dari jsdeliver ini ini tugas kita semua untuk itu ya untuk explore lebih lanjut intinya ini menggunakan lm inference api dari google ai edge gitu ya bukain ada gak yang di itunya apa tuh coba lihat npm nya dong ke npm jas media pad itu ada contoh contoh lain gak sih yang disediain maksudnya kini kalau yang kita ada ini ya ada yang experimental oke get again abati mod file set resolver dulu wasm terus modelnya ya cuma begini doang iya sama kayak yang iya sama kayak di dokumentasi tadi sih LLR inference prepare data itu nah coba klik di kanan prepare data serasa ini gak sih sesingkat itu early early bay yang diburu hanya untuk IO extended pasti tapi ininya udah lengkap udah lumayan banyak loh iya lengkap yang atas itu bukan buat web ini doang ini doang ini doang ini doang ini doang itu juga hanya bagian yang web loh yang IELTS mungkin beda lagi kayak gitu juga tapi pakai bahasanya tf-lite tf-lite itu bisa jalan juga di iya bisa paling persis kayak gini cuma beda bahasa aja oke anyway cukup kali ya kita bahas tentang ini ya penasarannya tadi kan kita masih penasaran apa tuh LLM inference itu apa sih ada penjelasannya ini atau enggak ya minimal sekarang kita udah coba coba tanya bisa di topik nih oh iya tanya si tanya Geman tapi what is LLM inference pasti dia enggak ngerti inference in context of LLM oh bisa loh dia bisa jelasin enggak mau explain to what is LLM like I'm five standar ya 5 year old 5 year old enggak perlu ngapain should not be should not be learning LLM yet you should learn alfabet panjang juga dia eh bisa tuh oh enggak kayaknya enggak ya enggak kayak penjelasan anak 5 tahun enggak jadi lebih mudah abstract meaningful information and pattern from massive dataset of text and code ah itu penjelasan buat orang yang predict cukup umur generate and answer itu dia sebenarnya jawabannya predict generate and answer ya tapi at least dia bisa jelasin ya dia paham ya at least bisa jelasin nah ini bisa jadi topik untuk AI extended IO extended kita bisa explore ya IO AI extended lagi IO extended sampai salah kebanyakan AI ya saya sudah dapat topik nah aku doang yang belum jadi apa namanya ini apa ya bisa membuka bisa membuka apa ya opportunity kenapa karena ya satu bisa jalan di lokal di lokal masing-masing ya walaupun memberatkan masing-masing user ya tadi dengan segala segala kelebihan dan kurangan betul trade-off dengan memungkinkan untuk bikin seperti ini kita bisa bikin misalkan apa ya extension tapi pakai LLM gak perlu ke server gitu kan tapi kalau misalnya 2GB 1GB gitu saya masih gak puas loh ada 1,2GB untuk user itu iya apa case-nya yang yang bisa justify minta user untuk download 1,2GB untuk jalanin aplikasi kita betul kemarin itu multimedia banget sih sekarang use case-nya kalau 1GB itu kalau downloadnya sih gak masalah storage-nya yang mungkin sedikit berat kalau download 1GB mungkin kalau untuk traffic kayaknya udah normal ya jaman sekarang ya 1GB 2GB tuh kayaknya udah di mobile loh belum tentu loh enggak sih kalau untuk mobile sakit juga kalau PWA mungkin jadi sudah install sebelum sebelum di sebelum di jalani sebelum dipakai iya sebelum digunakan dan user udah punya ekspektasi bahwa itu akan behave seperti aplikasi kalau misalnya gini kayak anggap aja pakai saya gak tahu pakai jema pakai multimodal deh yang bisa gemini yang vision vision gitu yang bisa untuk make up atau untuk augmented augmented apa namanya augmented reality reality pakai pakai ngecoba nge-dress something jadi waktu kita buka aplikasinya ada loadingnya ada loadingnya dulu nih tapi selama loading itu download model nah itu worth it itu make sense itu make sense ya tapi kalau misalnya yaudah yaudah pakai buat itu tapi kalau kayak ini kan sampelnya chat ya ini kan sampelnya chat ya mau gak sih ada chat agent 1,2 giga loh kan itu jadi sebelum kita load kita konsen dulu ini membutuhkan file 1,2 giga untuk download dan storage mau gak kalau gak mau ya balik ke server gitu paling gitu di awal sama aja kayak loading spinner gitu cookies atau apa cookies konsen enggak tadi pertanyaan Ivan maksudnya use case-nya aplikasi jenis apa ya berarti jenis ya yang bisa justify nyuruh-nyuruh download kayak gitu maksudnya oke lah ada pop-up gitu ada dialog ini akan membutuhkan download seukuran kira-kira segini downloadnya lamanya segini nah apa yang bikin user bilang oke gak gak screenshot dan marah-marah di twitter misalnya berarti harus ada use case yang justified yang butuh banget yang membutuhkan sekali tanpa harus apa namanya ya dia mau gak mau suka tidak suka harus download ya itu tadi sih itu contoh yang contoh yang make sense itu tadi misalnya apa buat make up atau pakaian atau buat itu yang apa misalnya di rumah kita terus orang jualan tokonya web store jualan furniture nyoba sofa itu gimana bentuknya kalau ditaruh di ruangan kita yang gitu-gitu mungkin orang paham kalau buat chat doang kelihatannya enggak belum lebih tepatnya kalau saya pemikirannya jadi lebih ke arah model yang lebih spesifik contohnya itu tadi model untuk ngeblur background jadi kalau spesifik jadi bukan model general jadi model yang spesifik itu ini size-nya bisa lebih kecil jadi hanya bisa ngeblur background hanya bisa untuk warna lipstick hanya bisa ngedetek mata untuk eyeshadow maybe jadi lebih make sense kalau yang hanya cuma kayak ratusan mega sih kalau saya sampai gila-gilaan spesifik dan multimodal kalau cuma teks doang kelihatannya user belum bisa terima gimana kalau misalkan aplikasi yang tadi kan keunggulannya adalah privacy kan misalkan aplikasi yang membutuhkan foto KTP kita sambil foto KTP ya validit di lokal client-side itu sangat aman kan maksudnya KTP-nya nggak akan dikirim ke server kan tapi itu juga di sisi yang lain itu juga besar kan mungkin besar kan ya mungkin nggak sampai 1 giga kalau untuk ngeditek KTP tapi berapa puluh atau berapa ratus mega kan ratus mega itu make sense nggak kalau itu OCR make sense sih kalau privacy kalau concernnya privacy atau mungkin apa ya kayak tools internal nggak sih kayak maksudnya dashboard atau apalah di perusahaan kalau tools internal ya pasti make sense ya kalau tools internal pasti make sense internal tapi maksudnya kalau kayak perusahaan besar kayak pernah lihat percakapan di Discord orang yang kerja di IKEA itu kan mereka apa networknya maksudnya kalau internal kita kan bayangin yang akses itu 10 orang gitu cuma kalau se-level IKEA itu kan sebetulnya user mereka itu banyak itu sangat banyak bisa diakses ratusan user kan cuma internal 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 mereka nah kalau kayak gitu kan privacy make sense banget ya ya oke oke mungkin pembahasan tentang LLM di lokal kita tutup dulu kita masuk ke bagian berikutnya yang tentang visual block visual block jadi nantikan apa eksplorasi kita salah satu dari kita atau salah dua dari kita di IO Extended siapa tahu atau salah lima lima-limanya ketauknya tentang ini semua nah ini masih nyanggung sih masih berhubungan cuma apalah dari perspektif yang beda ada UI-nya ini visual block itu low code ya low code atau malah bisa dibilang no code cara no code untuk prototyping itu bermacam-macam jenis model yang ada yang tadi sempat dibahas Ivan sedikit model yang spesifik nah ini contoh-contohnya nah ini juga client side jalannya di device kita sendiri ini yang bikin timnya ya timnya google machine learning MLAI tapi kolaborasi dengan hugging face dan menariknya nah disini juga mungkin pas ya kita bahas tentang yang membuat ini memungkinkan terjadi salah satunya adalah Transformer JS ini Transformer JS ini awalnya adalah library apa ya library Python kemudian dikonversi menjadi JavaScript kok JS gini ya bisa kan ya ada hubungannya sama itu gak sih Transformer film film gak ada jadi loh kok ini GitHubnya mana disini itu Senova itu loh Senova ini Senova Transformers JS GitHub dot com Senova slash Senova Senova slash Transformers JS Transformer JS awalnya dia kayak apa ya ya developer lah ya developer terus iseng-iseng bikin tools untuk konversi dari Python awalnya originally dari Python namanya Transformers juga jadi Transformer JS gitu ya dia bikin semacam SDK nya gitu ya tapi bisa pakai JavaScript gitu abstraction layer di atas TensorFlow kalau gak salah jadi ini sebenarnya machine learning tools machine learning library sebenarnya jadi kita bisa melakukan macam-macam bisa transforming bisa buat inference bisa buat nih contohnya disini sentiment analysis bisa similarity similarity search dan lain-lain ya nah dia pakai backend nya Onyx runtime jadi ini kayak standar gitu ya standar kesepakatan antara ada TensorFlow ada Pythorce ada macam-macam ya itu jadi mereka jadi satu runtime supaya bisa saling berkomunikasi nah ini kemudian dia di hire sama hugging face sekarang dia sudah menjadi karyawan hugging face dan manusia juga bisa diakusisi ya bukan startup banyak sekali contoh-contoh ya contoh-contoh tapi ya ini lagi apa oh gak ini gak pakai tapi ini bisa pakai NPM bisa pakai apa namanya JS Deliver atau CDN ini ada contohnya nih contohnya misalkan kita mau pakai space recognition ada nih demonya real time sketch recognition ada demonya ini semua jalan di browser ini ya browser ya jadi tinggal pakai sebenarnya tinggal pakai cuma dia loading dulu tuh kan dia download dulu ya download dulu baru ya tinggal lupa kan draw itu karena tadi kayak yang dibahas Ivan itu kan satu modelnya spesifik kita gak bisa mencari resep kalau ini gambar ocean ya ada mobil lah kok pantai pantai dimananya gambar ini pillow house kok cooler kok cooler sih kasih pintu aja ini house octagon octagon ya betul juga benar table ini ada pintu hospital rumah sakit apa sekecil itu oke ada namanya kecil karena loadingnya ringan in browser object detection vanilla javascript banyak ininya demo-demonya upload image jadi ini yang memungkinkan terjadinya yang tadi itu salah satunya node.js juga bisa jalan di server bisa jalan di klien buat elektron buat browser extension macem-macem ya jadi ini salah satu yang membuat kenapa maksudnya masih belum ngerti transform ini berarti library untuk apa ini sebenarnya macem-macem ini ini NLP coba aja liat kodenya salah satu computer vision audio multimodal kalau yang kalau yang saya pernah pakai jadi kalau pakai apa kalau kita mau bikin RAG retrieval engine generation itu kan dari dokumen kita mau cari yang ada di dokumen itu pakai transformer ini jadi caranya pipeline terus pipeline disini kita bisa definisikan pipelinenya yang mau kita pakai fitur apa similarity search gitu atau sentiment analysis atau apa cuma itu fiturnya udah ada udah specified ya maksudnya dia punya daftar apa aja yang bisa dipakai kita gak bisa nge-custom ada dokumentasinya dan dia udah nyediain modelnya juga dan modelnya bisa pakai yang tadi-tadi nih dokumentation ya kita lihat ya misalkan oh ini yang tadi ya pipeline-nya pipeline-nya text classification token classification question answer text to text generation summarization ada semua oh ada daftar modelnya juga tuh iya daftar modelnya oke ini ada beberapa model yang dipakai punya dia juga ya dari bird dari mana gitu ini kan dari sini kan eh mana tadi yang transformers transformer oh ini jadi kayak dia nyediain sekian model yang available betul ini versi low levelnya dari LLM yang kalau kita inference gitu ya ini versi low levelnya di bawahnya lagi nah ini yang harus diulik sama kita nih nah hubungannya sama visual blocks ini oh visual blocks ini ngebuild kan tadi apa transformer JS yang agak low level ya mid level lah nah visual blocks ini yang beneran visualisasi bisa langsung ngeextract pakai biasanya tadi kan ada extraction ya contoh itu similarity search bisa kalau bisa kita ada data bisa ngeextract sorry data itu lebih tepatnya text ya kalimat lah ya kalimat dia bisa ngeextract kalimat itu pakai transformer ini gitu ya betul berarti dia bisa ngepipeline dari modelnya ya jadi ngepipeline sorry fitur extraction yang dia pakai itu menggunakan model yang untuk berarti si transformer ini sendiri menjalankan model itu untuk melakukan extraction data tadi itu komennya itu adalah extraction tapi menggunakan model ngerti gak sih saya lagi berpikir ya kayaknya perintahnya perintahnya masing-masing sesuai model yang kita apa kita masukin sebagai argumen itu kan dan model-model yang kita pakai itu bisa menjalankan function atau perintah itu karena tadi sudah menggunakan runtime yang sama saat ngebuild model itu kayak gitu kali ya ya karena misalnya meskipun model dibuild pakai Pythorps atau dibuild pakai laser flow atau dibuild salah satu lagi apa pakai atau tadi tiga kan Pythorps laser flow sama ada tadi di di sensor flow dokumentasi JS nya dokumentasi bukan bukan coba ke TF bukan di transformer transformer JS nya yang di di GitHub di home itu atau JAX model tensorflow atau JAX jadi ada tiga kan now I understand oke nah ini contohnya ya jadi kita mau bikin konversi image jadi bentuknya kayak cartoon image inputnya apa prosesornya apa terus model running bisa di tweak bisa di alternatif normalizer crop dan akhirnya jadi cartoonize output yang mau diganti apa ini bisa di bisa di coba klik di thumbnail yang atas nih yang kiri atas coba klik nah select loh gak otomatis oh itu otomatis berubah butuh butuh waktu karena oh kenapa dia di recess karena si karena si TF light nya itu hanya bisa nge-accept image yang 512x512 iya tapi ini gak 512x512 kan mungkin sisanya ya kan fast sisanya dia nge-putih iya oke oke ini dihubungin ke itu masing-masing kotak namanya node ini ini namanya node terus ini resize and normalize input image jadi di resize dulu ke 512x512 512x512 iya hasil akhir inputnya itu iya inputnya itu image outputnya itu sudah tensor which is floating number iya 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 oke terus dinormalize akhirnya jadi tensor terus modelnya running yang ini storage google api kartun gun ini model ya modelnya kartun gun terus habis itu masuk ke tensor pertama untuk normalize dulu dari 0 ke 255 gak tau nih normalize ini ngapain ada dokumentasinya gak sih itu di kanan atas itu remap value range of input tensor jadi kalau ada tensor yang di atas 255 dia bikin supaya dari 0 sampai 255 kayaknya gitu ya mungkin ya tolong dikoreksi kalau salah kemudian di crop dan di resize oh ini udah jadi kartun disini habis itu dinormalize lagi kalau ada angka-angka yang mungkin diluar dari 0 dan 255 gitu habis itu di crop lagi di crop supaya sama dan di di crop supaya jadi dari ya image-nya kan disini ada gate image size jadi dia cari tahu image size ini berapa kemudian di resize kembali ke width dan height yang sesuai sama image size originalnya gitu ya jadi pertama dia image diubah jadi tensor setelah di udah dijalankan pakai model dari tensor dirubah lagi jadi image jadi output iya karena kan tensornya 512 12x512 kan jadi harus butuh resize lagi supaya ukurannya sama-sama yang originalnya ukuran dan formatnya balik jadi image lagi ya berarti yang terakhir yang paling terakhir dari paling terakhir itu tensor jadi image height preview hilang ya oke ini kalau untuk ada di contohnya kan itu ya remove background kan mana gak ada disini ya ya itu banyak itu tuh silhouette style photo generator itu malah remove program ini jalan di browser iya iya jalan di browser cepet juga ya kalau kebalik ya kebalik ya emang konsepnya gitu tapi kan intinya berarti dia bisa ngedetect ya mana yang program mana yang bisa kebalik ya benar benar ini menarik di ulik ya berarti ini adalah versi visualnya dari transformer.js kalau transformer.js kita harus coding kalau ini harus coding kita drag and drop katanya dimaksudkan ini buat prototyping jadi mesti kita nunjukin kita ingin kita mau nunjukin cara kerjanya kayak gini inputnya seperti apa outputnya seperti apa kita gak harus loading dulu semuanya tapi bisa pakai visual block background removal ada running lagi running dulu modelnya pakai mode net mode net device-nya web gpu tuh jadi bagus dari image image jadi background langsung masuk background removal balik lagi ke image viewer sama image mixer image mixer ini ini yang sisanya ya yang backgroundnya ya source out ya seandainya mau di 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 gak tau lah oh rambut-rambutnya ini ya ke extract ya bagus ya detail nah tapi si background removal ini si modelnya itu gak pakai ini loh gak pakai tensor loh dia langsung inputnya image iya ini model mode net ini atau kita mau ganti bisa kali ya terus running lagi dia bisa bria AI bria AI wah kita harus kembali nih ke sini nah teman-teman bisa cek sendiri ya kita balik lagi ya silahkan kalau mau main-main nah silahkan ada banyak nih contoh-contohnya text classification ada translation oh ada combine sama server site juga gak oh ya ya 7 Eka jadi AI Eka jadi Eka jadi jadi test jadi freeze oke ya bisa sudah aman use javascript nah ini topi ketiga ya dari dari pembicaraan itu ya use javascript for web AI at scale with chrome jadi sebelumnya kita sudah menggunakan jema modelnya loaded and run within the web page itself chrome is working on built-in on device AI where you could access model with standardized task specific javascript API and that's not all chrome has also updated web gpu support for 16 bit floating point values web assembly has a new proposal memory 64 to support 64 bit memory index which would you allow to load larger AI model than before jadi bisa modelnya bisa lebih besar lagi ya nah intinya kan kita ada segala hal sebelum sebelum mas jason menutup kayaknya saya ingat ini web assembly ada proposal untuk menaikkan dia bisa 64 bit supaya bisa load model 4 giga kalau sekarang belum bisa tambah besar tadi 1 giga aja kita mikir ya ini dibikin biar bisa 4 tapi maksudnya secara infrastruktur ya gak tau kali disiapin dulu ya bukan infrastruktur maksudnya secara cara kerja ada capability dulu jadi jadi ini menarik sih ini ada tiga saya kan GDI web performance melihat 4 giga download bagi user itu merana gitu apalagi betul teman mungkin kembali lagi ini konsepnya beda untuk researcher user case mau ngeresec atau mau something internal mungkin pengen-pengen aja kali ya kalau 4 giga dan lebih kekomunikasi ke usernya sih sebenarnya itu tadi kalau usernya udah tau itu emang ada apalah background remover atau apa makeup tester atau furniture furniture apa AR gitu ya kan ada ekspektasi bahwa itu bakal berat jadi lebih ke masih combine dengan UX juga sih ya dan ini kayaknya masih eksperimen jadi kalau teman-teman mau testing ya bisa kesini langsung cobain running di google collab atau ini beda 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 kasus kalau yang tadi oh beda ya iya itu udah beda beda jadi ini kan kasusnya bahas tiga ya empat ya berarti empat ya jadi apa ini kan perkaranya ada web GPU sama web assembly nya di upgrade lah intinya di upgrade biar lebih capable maksudnya capability nya ditingkatkan karena ya itu kita udah masuk ke era on device apapun on device ya tadi kita juga udah nyobain sendiri kan tapi ada satu hal lagi yang menarik coba deh buka di private chat link yang paling bawah ya itu tadi jadi kan selama ini kita mikir kalau on device AI berarti harus download dulu kayak yang tadi kan nah sekarang Chrome rencananya dia bakal include di apa di Chrome nya oh udah belum belum oh wow ini huge sih tapi masih efeknya nah cuma itunya task nya kayak gak semua bisa jadi itu spesifik banget kalau yang di demo yang di IO itu translation yang paling use case yang paling utama dan itu lumayan universal kan ya itu translation terus apa ya ada code assistant ada apa explaining ada summarizer gitu lah pokoknya misalnya use case nya yang dicontohin sih kalau kita baca itu bisa minta summarize this text atau explain nah cuma kalau yang paling banyak di demoin dan kelihatannya bakal di push pertama sih translate oke jadi browser installer browser installer size bisa gede banget dong ntar lama-lama ya nah eh kita bisa request get an early preview scroll ke bawah ah dimana sebentar ini oh iya ini ya ini jadi jadi apa ya jadi yang Ivan khawatirkan bisa jadi ini terjawab disini dengan kita download google chrome yang sudah ada build in AI nya mungkin gak jadi 4 giga atau gak jadi 1 giga mungkin setengahnya atau seperempatnya yang perlu kita download kayak tadi kan perlu download 1 giga mungkin sebagian sudah ada di tertanam di google chrome mungkin 500 giga 500 meganya sisanya 500 meganya yang kita download mungkin ya jadi akan dan lagi-lagi kita tetap harus spesifik mau ngapain kan maksudnya aplikasi kita yang butuh on device AI itu sebenarnya buat apa kan kalau lagi-lagi kalau yang chat segala bisa itu kan yaudahlah pakai service aja kalau cuma chat nah translate nya bisa di handle disini dan itu ada demo nya lupa video yang mana cari sendiri pokoknya demo nya adalah combine nge-review misalnya review jadi sentimen analisis misalnya pakai pakai model eksternal tapi untuk apa ya untuk toxicity detection misalnya bisa pakai yang bawaan pakai yang apa on device help me write atau translation API bukan ya enggak demo ini lagi bahas demo yang IOM bisa juga bisa juga bisa juga jadi salah satu aplikasi pakai extension kita bisa gunakan untuk parental control mungkin ya jadi anak kita bisa dimonitori tapi pakai AI jadi ada data itu gak perlu dikirimkan kemana-mana jadi kalau dia buka situs-situs yang tidak safe apapun itu bisa di automatic block maybe dampaknya hoax detection juga hoax and scam detection misalnya ada link link yang mencurigakan gitu cuma suka disamarin misalnya apa ya orang kan orang yang awan atau detik.com misalnya cuma detik.evilsite.com tidak tahu apapunnya pola-pola yang scam atau bahaya bisa diblokir pakai extension nah itu contohnya kan writing assistance proofreading grammar correction refreshing itu kan use case yang umum jadi ekspektasinya adalah kalau use case yang umum nanti kita gak usah bayangin dong kalau ada berapa ada ratusan atau ribuan atau jutaan website masing-masing semua nyuruh user buat ngedownload model pusing juga kan jadi kalau use case yang umum ya pakai ini nah ini strategi yang menarik juga ya buat dari timnya Google Chrome karena sebelumnya kan sudah mulai ada browser-browser yang menambahkan AI tapi kayaknya itu server-side ya server-side dikirim kalau ini beneran nih browsernya ya misalkan ini Brave Brave itu kan chromium-based juga kan ya nah dia punya Leo namanya kan Leo AI ini buat asisten Art juga Art juga punya iya Art juga punya betul sama Opera semua pada punya gitu ya semua pada punya cuma ini bedanya server server kan server-side kan jadi datanya tetap dikirimin ke servernya mereka kan kalau kita mau summarize mau apa gitu kan ini maksudnya apa mau catatan dan lain-lain kan Art juga ada Art namanya adalah Max ya M-A-X ini power up by browsing with API wah ada suaranya ini ketutup lagi mute-nya memang gak boleh ini mute kita mute mute-nya aja mute-nya aja bisa kan nah ini misalkan kita taruh di apa to do gitu semacam gitu ya jadi tapi ini kembali lagi ini server-side dia pakai chat GPT pakai OpenAI berarti ya OpenAI jadi ini adalah salah satu kalau offline gak bisa ya kalau misalnya apa internetnya dimatikan buka browser kalau misalnya browser lain AI-nya gak bisa jalan kalau ini bisa dan kelebihan lainnya terparti developer maksudnya kita siapapun kita yang bikin website kita bisa manfaatin ini kan sementara kalau tadi yang punyanya apa Arc Brave dan lain-lain ya gak bisa kan kita bikin aplikasi web app yang anfaatin itu ya seperti yang tadi sempat kita bahas kalau yang tadinya mungkin download apa asisten AI-nya itu 900 MB mungkin dengan sudah ditambahin nano ini kita tinggal nambahin sedikit mungkin gitu hasil tadi spesifik yang kita tambahin adalah yang spesifik dengan kebutuhan aplikasi kita kan dengan kebutuhan kita ya betul pengen gak sih suatu saat AI model ini sudah kayak docker layer gitu jadi kayak build kayak from jaman lain nano dia sudah ada layernya terus kita bisa tambahin layer-layernya kita nanti di build oh kayak docker file iya jadi docker ya jadi kan docker file itu sudah ada layer-layer jadi kalau misalnya layer satu ada tidak tinggal tinggal nge-build atau nge-download layer yang belum ada maybe someday toh kayaknya konsepnya udah ada deh kayaknya konsepnya udah ada tapi AI model ini ujung-ujungnya layer kan isinya semua iya layer-layer layer-layer kan sekarang ada tapi belum bisa di custom ya kayak si siapa transformers JS tadi betul baru bisa di pipeline belum bisa di transfer baru bisa di pipelining jadi di chaining mungkin kalau pakai line chain bisa di chain jadi pipenya jadi input parser parser segala macam proses sampai output itu bisa di chaining kalau misalnya yang saya masuk itu kan kayak docker docker image jadi ada layer-layer layer-layer jadi mungkin layer utamanya di bawah jemenai nano terus mungkin di atasnya ada dari I don't know mistral vision 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 layer di atasnya ada layer lipstick detection layer whatever layer bisa ditambah oh waktunya biar kalau user udah punya dia gak ngedownload ulang ya misalnya udah ada background remover gitu incremental misalnya mental aja gitu mungkin kita udah mikirkan sampai ke sana mungkin maybe I don't know ya mungkin terlalu susah kalau banyak yang mau itu kemungkinan walaupun susah masih suatu saat ada yang bisa bikin deh ya kan kalau cukup banyak orang yang pasti mau pakai dan ada bisnis casenya itu pasti ya bisa lah diputer-puter jadi bisa jadi setiap nanti suatu saat kita tuh bisa nge-build our own custom model seperti our own custom docker image yang spesifik untuk kebutuhan kita kan kita kalau nge-build docker image kan mungkin base-nya dari Debian tapi di atas Debian kan ada hal-hal yang kita butuhkan Nginx atau PHP FPM jadi itu satu docker image sedangkan kalau misalnya kayak model AI gasarnya Gemini Nano atasnya Vision Vision khusus untuk KTP KTP Vision misalnya jadi cukup satu model itu aja bisa dipakai spesifik untuk satu use case saya berharap suatu saat bisnis seperti itu suatu saat oke kayaknya bakal seperti itu karena sekarang pun udah mulai ada tapi ya itu berdasarkan base-nya jadi misalkan yang base benar apa yang jadi base model itu kan sekarang banyakan pakai lama lama 1 atau lama 2 kemudian mixed trial itu base-nya lama juga mungkin nanti JMA itu kan itu kan ini transfer transfer learning kan maksudnya ya kalau dulu kan image net tuh image net yang punya segudang segudang general data terus kita transfer learning hanya untuk gak detect spesifik data misalnya hanya detect muka orang saja jadi kan itu kan transfer learning bisa ya kayaknya arahnya kesana sih kalau yang dibaca ya tapi ya lihat saja nanti gimana oke sepertinya pembahasan kita kita cukupkan sampai disini ada lagi yang mau disampaikan sebelum kita udah udah satu setengah jam lu ngomongin ini doang besok-besok lagi tenang 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 masih banyak ya materi IO Extended iya seru iya dan tujuan kita untuk bikin episode ini adalah untuk mencari topik IO Extended jadi pantangin aja IO Extended di kota masing-masing apakah nanti bakal ada apa topik-topik yang menarik atau teman-teman pengen bahasnya apa nih pengen bahasnya apa yang pengen kita bahas terutama dari sisi web ya kalau kita ngomongin web doang update-nya yang minggu lalu ya kita bahas minggu lalu kan ada ya tapi sebagian besar udah kita bahas kayak baseline ada macam-macam ya ada API baru juga nah kalau yang ini berhubungan dengan AI karena memang ya si Google I.O nya memang fokusnya masih ke sana sampai tahun ini dua tahun belakangan fokusnya ke sana untuk mengarahkan kita untuk mulik ya untuk mulik AI dan ini sih kayaknya bau-baunya buat on device AI ini kelihatannya bakal di arah-arahnya bakal dipush karena salah satunya indikatornya adalah gimmick bukan gimmick sih cuma penggunaan istilah web AI sampai apa sih maksudnya di presentasi yang utama yang buat artikel itu tadi ada satu screen yang tulisannya punya web AI tidak sama dengan berbeda dengan cloud AI jadi kayak ada pembedaan antara web AI dan cloud AI nah web AI itu istilah yang digunakan untuk fokus ke on device tadi client side nah ini nih jadi ya abis itu dia njelasin pro kontra dan lain-lainnya yang tadi udah kita bahas terus emang di encourage kalau kalian bikin sesuatu ngulik pakai on device AI tadi share dengan hashtag web AI nah ini tuh ngingetin kayak bikin inget dulu PWA progressive web itu juga kan maksudnya itu konsep maksudnya sedangkan fitur-fiturnya kayak bisa di install atau misalnya ada loading spinernya maksudnya secara UX dan performance bagus itu kan hal-hal yang mungkin umum mungkin udah ada yang bikin sebelumnya cuma semua itu dirangkum dalam satu konsep PWA yang dipush nah ternyata web AI ini bakal jadi hype yang sama untuk mengarah ke itu tadi on device AI experience-nya ya dengan segala plus minus-nya ada privacy ada blablabla dan mungkin kombinasi dengan hybrid server cuma keliatnya web AI ini bakal jadi hype ramalan bukan ramalan saya apresiasi loh saya apresiasi inisiatif Google ini dengan menyebut kata web AI yang lebih general instead of Gemini Web AI atau Jema Web jadi lebih apa namanya inklusif menurut saya lebih generic jadi ini bukan tentang Google sebenarnya bukan hanya tentang Google atau tentang Google tapi bukan dengan cara yang kasar ya misalnya dengan cara yang kayak cuma monopoli doang ya kan pada akhirnya itu tadi kayak sintaksnya itu kan bisa untuk model dari gak harus Gemini kan bisa dipakai dengan model dari tempat lain model lain bisa di convert juga kan itu sekarang gak langsung memperluas penggunanya Google Chrome kan kalau orang banyak developer bikin aplikasi yang bagus yang jalannya optimize-nya sekarang di Chrome yaudah mereka ikut untung tapi dengan cara yang maksudnya ya luas lah gak sempit dalam arti promote Gemini doang jangan lupa juga walaupun di client tapi kita bisa pakai hybrid juga kan bisa itu tadi memang di incorrect jadi bisa dua-duanya itu gak mesti hanya wah kalau jalan di client doang berat doang gede gitu ya mungkin kita bisa server side-nya mungkin tergantung kebutuhan tergantung kebutuhan betul oke mungkin untuk episode ini sekian dulu kalau mau ada episode follow up boleh silahkan teman-teman komen ya kalau masih suka tentang AI komen kalau bosan tentang AI komen juga komen suruh bahasa AI mulu frameworknya apaan sih ini AI mulu gitu ya ada yang mungkin ada yang parno gitu bakal tergantikan sama AI jadi takut ada pertanyaan klasik banget coba nanti tanya ke Gema apakah aku akan digantikan oleh AI ya nanti ditanya sendiri ya silahkan ke kesana.in slash ngobrolin web atau ada pertanyaan-pertanyaan seputar apapun gak mesti hanya dibahas dong di episode ini gak mesti mungkin pertanyaan umum aja silahkan tanyain aja kita diskusi disana mungkin untuk malam ini udahan dulu terima kasih banyak buat semuanya yang sudah nonton dan sudah meramaikan sesi malam ini kita ketemu lagi minggu depan dengan topik-topik yang berbeda apakah AI lagi atau enggak tunggu aja ya hari selesai malam kita juga nanti kita nanti kita tanya selamat malam selamat istirahat sampai jumpa minggu depan bye 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 selamat menikmati